Unit K9 Polda Kaltim mengamankan sebuah tas hitam di salah satu kafe, di salah satu pusat perbelanjaan. Tas ransel tanpa pemilik ini ternyata diketahui berisi sebuah bom aktif. Sebuah tas ransel hitam berisi bom rakitan terpaksa diamankan polisi satwa K9 Polda Kaltim saat melakukan penyisiran di Mall Plaza Balikpapan. Penyisiran tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan warga yang melihat sebuah tas ransel mencurigakan dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Sesaat setelah melakukan penyisiran, akhirnya bom rakitan ini didapati oleh salah satu anjing pelacat saat berada di salah satu kafe. Penemuan bom rakitan ini sendiri bukan kejadian sesungguhnya, melainkan kegiatan simulasi Unit K9. Simulasi tersebut menurut Wakanit K9 Bribka Budi Supardi merupakan kesiapan petugas dalam mengantisipasi berbagai bentuk ancaman kejahatan, seperti pencurian, narkoba, hingga aksi terorisme. Sebelumnya, aksi simulasi ini sendiri juga sempat dilakukan di kawasan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan serta Pelabuhan Semayang. Dari Balikpapan, Mukmin Anjis memberitakan.